Curah hujan tinggi di Pacitan menyebabkan bencana tanah bergerak. Akibatnya 16 rumah warga rusak pada pondasi dan dinding bangunan yang retak, bahkan sebagian dalam kondisi parah. Sedikitnya ada 16 rumah rusak akibat tanah gerak yang terjadi di desa Purworojo, kecamatan Pacitan, Kaubatan Pacitan. Terlihat rumah warga mengalami rusak pada bagian lantai hingga dinding bangunan. Tanah gerak yang terjadi di desa Purworojo tersebut awalnya terjadi pada tanggal 6 November 2022 lalu, namun seiring hujan yang mengguiru wilayah Kaubatan Pacitan beberapa hari terakhir semakin memperparah kerusakan pada bangunan rumah warga. Meski terancam ambruk, sampai saat ini warga masih menempati rumah mereka masing-masing. Terus tiba-tiba ambles gitu? Ya ambles. Tiba-tiba ambles. Pertama tahunya gimana? Tahunya ya itu retak-retak terus ambles, ambles gitu. Berapa meter bu amblesnya itu? Ya berapa meter ya? Kira-kira berapa ya? 2 meter. Untuk amblesnya lebih dari? Lebih ya, lebih. Terus berapa? Ya 3 meteran. Ruangan mana bu yang sampai rusak pada? Ruangan dapur sampai rumah sini. Ke sini, ke ruangan dapur. Sementara itu, Kepala Desa Purworejo, Agus Prasetyo mengatakan, peristiwa bencana tanah gerak yang terjadi di desanya sudah dilaporkan kepada WBD Kaubatan Pacitan untuk melakukan penanganan kedaruratan. Sementara 5 rumah yang sudah tidak layak dihuni, rencananya bakal direlokasi. Orang kapi WBD, itu kita benang di address untuk apa namanya rumah-rumah yang sekiranya terdampak dari keretakan itu. Kemudian, dampak dari keretakan itu, ada beberapa rumah yang secara sepi, secara keamanan, ada yang tidak layak lagi, dan memang masih ada yang layak. Kalau yang tidak layak, mungkin nanti kepertiraan kami, itu ada 3-4 rumah yang tidak secara sepi untuk ditempatkan. Dengan kondisi tanah yang masih sering mengalami pergerakan, WBD juga mengimbau warga tetap waspada. Edwin Aji, JTV, Pacitan.